Pemilih berkebutuhan khusus maupun penyandang disabilitas boleh didampingi saat menyalurkan hak suara dalam pemilu 2024 Bahkan pendamping bisa membantu atau menggantikan nyoblos apabila pemilih kesulitan melakukan pencoblosan Hal itu terjadi saat Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rembang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara hari Rabu 31 Januari 2024 Simulasi berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Pandian Rembang untuk mematangkan persiapan menjelang pemilu 14 Februari mendatang Dalam kegiatan itu tampak seorang wanita yang sakit strok maraton didorong dengan menggunakan kursi roda Sang anak Nur Yanti setia mendampingi Setelah mendaftar Nur Yanti terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan pendamping pemilih yang disodorkan oleh petugas KPPS Barulah kemudian mendapatkan 5 macam surat suara untuk dicoblos di dalam bilik suara Maraton kesulitan mencoblos surat suara Apalagi jumlahnya mencapai 5 jenis dengan ukuran surat suara cukup besar Akhirnya sang anak harus menggantikan nyoblos Nur Yanti mengatakan simulasi kali ini cukup penting sebagai sarana latihan Ia menyebut ibunya semangat mengikuti pemilu meski sedang sakit Kalau untuk seperti ibu saya memang agak kesulitan ya Memang harus dibantu karena surat suaranya selain ini banyak dan hacemnya juga ini Lebar Oh lebar dan pilihannya juga banyak untuk melihatnya memang terlalu kecelian Besok ketika pemilu juga akan didampingi lagi Iya insya Allah saya yang nampingi Yang penting bisa nyoblos menyalurkan hak suara atau gimana Bu? Yang penting itu kita menggunakan hak suara kita tidak menjadi problem Rutin tiap pemilu ya ikut terus ibu? Alhamdulillah ibu ikut Tahun kemarin kebetulan sudah seperti ini seterusnya Saya juga yang mendampingi Komisioner KPU Kabupaten Rembang Mas Kutin menyampaikan Pemilih berkebutuhan khusus maupun menyandang disabilitas yang kesulitan nyoblos Dapat diwakilkan kepada pendamping yang ditunjuk oleh pemilih tersebut Bisa anaknya, kerabat maupun petugas KPPS Tapi Mas Kutin mengingatkan pendamping wajib merahasiakan pilihan Dan hal itu sudah tertuang dalam surat pernyataan yang ditanda tangani Masih bisa dilakukan pencoblosan secara mandiri Masih bisa tangannya itu masih bisa untuk digunakan pencoblos Tetapi kalau misal tidak bisa, tidak bisa dilakukan secara mandiri Misal karena tangannya seteruk dan seterusnya Itu bisa dicobloskan oleh pendampingnya Dan syaratnya harus merahasiakan pilihan dari pemilih tersebut Pada simulasi pemilu ini Penyandang disabilitas berkebutuhan khusus Wanita hamil membawa balita Dan lanjut usia diprioritaskan lebih dulu menyalurkan hak suara Mereka disiapkan deretan kursi paling depan Supaya tidak terlalu lama menunggu Berdasarkan data KPU Jumlah pemilih disabilitas di Kabupaten Rembang Sebanyak 2.766 orang